Hai hari kira-kira nopak ya cukup teluai mesak nih bujo sampeyan Hai tempat ingetikan gaitan laku ini belakang di awes-awes pun tengeri otogus sering kisah dari aneh panjen dengan kadang-kadang kali minggu tiga minggu beton wangsul datus begitu wangsul ngeten anugus kangen engkang numpuk-numpuk panggil bujo langsung rodo kebanteran Gus Ya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah ala kulihallin wa ala kulihni'mah sumat sholatu wassalamu ala syaidina Muhammadin syafi'ina bahri syafa'ah wala alihi wa ashabihi wa mantabi'ah amma ba'at ingkang kalo hormati sang tuan rumah al-mukarrom bapak alimul huda sekeluarga soho masyarakat desa meriki panjenengan panjenengan porogiai lan ugi pengamadikul hofilin stoyo santri-santri gusmi ke pareng matur antawis sangang wulan kepengker ingkang kagungan dalem lari kaulo namini pun bapak alimul huda paring kabar bilih nyon sewo gus buju kulo hamil malih lajeng kulo tangleti saman anak ewe spiro sampun kalih gus terus sing nomen loro umure piro nembi kalih wulan gus maksudnya anak sing nomen loro umur wulan saman dua anak saman dua anak mana ingkih gus buatan nejo gus lajeng kulo tangketeng eten berarti saman aneh arpeteluh ingkih gus terus rencana biye kan ini anak kulo kalih kan setri sedoyoh harapan kulo kulo uberlek ngantos kulo gadah anak gangsal tetep setri kulo uber ngantos kulo gadah anak sepuluh lajeng kulo jawab ngeten gini pak umpama saman anak telu wedo anak papa wedo sampe sepuluh wedo apoi panggah uber saman uber sampe dianak selawi akhiripun kaulau ngeten wis nge naipak bariki lerena nopak ya cukup teluway mesak nih buju sampeyan mp1 ngetikan ngeten lajeng kulo nge awes awes ponten ngantos kiri otogus sering kisah dari aneh panjen dengan kadang-kadang kali minggu tigang minggu beten wang sulh dan terus begitu wang sulh ngeten anu gus kangen engkang numpuk numpuk panggih buju langsung rotok kebanteran gus ya Allah inti nih pun ingkang kagum dalem kulo garis bawai wis cukup teluway wis lanang wedo podoway ditompo sarono serem sarono remen apapun bentuk piparing dari Allah dados inti nih pun dalu menikuh bapak alimul huda salah kutuan rumah tasakuran nembe kagungan putro ingkang nomor tiga ingkang dipunparinginami emir fayik sahbas emir fayik sahbas kok kayak kita nih jenangnya gitu alhamdulillah ini ketika kita dunga akan mugi-mugi putro nomor tiga saking bapak alimul huda berkah saking tigul hofilin karomahipun gusmi mugi-mugi dados putro-putro ingkang say putro-putro ingkang akhiripun tak adateng Allah soh tak adateng tiang sepahipun termasuk anak-anak kita sudah ya ingkang pun kadung lahir waktu akhir zaman menikuh diparingi solih dipunparingi solihah yang saya untuk yang kesekian kalinya kau lo matur apa alasan saya di zaman akhir ini beton pelugadah putro kadah ini memang katu ingkang dipun dawahakan gusmi alasan memang setunggal di akhir zaman ini sulitnya mewujudkan anak-anak yang solih anak-anak yang solihah ini gila oke soh misal pami panjenengan kita-kita gadah anak kalih doso sedaya solihah itu berada masalah anak-anak yang menawi gadah anak kalih doso sitok yang berada yang akan menek ini malah dados resiko menewong tua binjang wantan alam kubur soho wantan akhirat pamilo sepindah malih mugi-mugi disinari barokah hebun tikul hofilin disinari karomah hebun gusmi sebagai guru besar kita sedoyo putro-putro saking bapak alimul hudaniki terwujudlah waladun solihun fi akhiri zaman kulokan nanti cerita pilih rumien antawih tahun awal pitong doso kulotak se-alit wantan daerah kabupaten tulungagung kulokan dagadah tanggi rumien ikuh melerasikan nembe gadah anak ingkang kedai tancah dipun wawosak wawosaken fatihah fatihah anangeng boten dan terus kalau tahun tujuhpuluan niku kalau semantan kan wanten penyanyi terkenal saking banyu wangi nama ini pun emilia kontesa lah tanggi kulau wanten yang desa maun sari tolong agung niku ngendong anak kalian nyanyek lagu emilia kontesa niki kudaku lari gagah berani terus ngotet diwiritan kali ngedong anak eniku estu kulau nyemrapi perkembangan anak polai kados jarang estu pramilo kadang-kadang anak-anak kita niki sekal 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 memang perlu dibun ajak dikul hofili niki supados anak-anak kita niku tersinari oleh baru kahibun dikul hofili maus asma maul husna fatihah istighfar dan lain-lain pramilo panjenengan jermat tinggi orang yang tidak pernah tersentuh quran orang yang tidak pernah tersentuh dikir orang yang tidak pernah soan ke makam waliwa niku pasti pertama hatinya itu keras jiwanya itu keras hatinya itu keras sulit dinasihati sulit taubat dan lain-lain pramilo monggo panjenengan istiqomahaken dari acaranya pun kusmi dikul hofili niki termasuk salah satunya adalah moga moga anak-anak kita sedoyok berkah saking dikul hofili niki khususun putropoto saking bapak alimul huda niki estu diparingi solih dipun paringi solihah dan semogalah anak-anak kulo panjenengan akan mampu menjadi penyangga orang tuanya di dalam kubur dan di akhirat nanti kulo kan sering matur bapak ibu pilih sampun ngantos kulo panjenengan namung mana 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 katus rencana ini bapak alimul huda niki anak putro yang sudah ada ini estu estu dipundidik ingkang saya anak memang salah satu anugerah dari Allah tapi ini juga datos resiko niwong tu niku estu berkali-kali saya katakan pertama sulitnya mewujudkan anak solilan solihah dan kalau orang tua sudah menjadi penghuni kubur ini beribuan kali kalau orang tua sudah menjadi penghuni kubur meninggalkan anak yang tersik yang ternyanyo ini perilaku anak ah laki pun anak itu juga menjadi penentu orang tua di dalam kubur bahagia atau sengsara ngontrol oke Pramilo sepindah malih menapi panjenengan semisat sabun malam jumat kliwon acara makam gusmi salah satunya yang monggo sarang-sarang nyanyi datang Allah berkah karomah pun gusmi sepindah malih anak-anak kulo panjenengan diparingi tak datang Allah tak datang tiang sepah pun dan semogalah kelak anak-anak kulo panjenengan anak-anak kulo panjenengan akan mampu menjadi penyangga orang tuanya penyangga ini ku artosipun bincang ini ku bapak ibu kata sangat menung dikang dipun garis yang dipun takdir dikang melebet suargon namun putra ini tiang sepah ini ku mboten kulo wang sulim malih binjang wanten akhirat kata peristiwa dikang dipun takdir jatah melebet suargon namun anak-anak orang tuanya mboten nah pada saat si anak ini ku wancin ini berdatang suargon Allah dawah semisal hei emir fa'iq sahbas ut hulul janah melebu suargon lajeng si emir ini matur datang Allah lajeng kados pun di tiang sepah kulo Allah parin jawaban wang tuamu jatah melebu nerokoh si anak ini matur datang Allah ya Robi kulo mboten bakal melebet suargon yang tiang sepah kulo mboten bareng kulo melebet datang suargon Allah dawah malih wang tuamu jatah melebu nerokoh ut hulul janah hei bucah melebu suargon si anak tetap ngengkel datang Allah ya Robi kulo mboten bakal melebet suargon yang mboten bareng bareng kalian tiang sepah kulo lah ini kita tunggu fasilitas sebagai penghuni surga akhir pun Allah ini kuparing dawah hei anak ut hulul janah antum abak kum wa ma hadikum masuklah kamu ke dalam surga bersama orang tuamu mogimiki termasuk kita sedoyoniki ikan terakhir mongkong bapak ibu langkung mantep madep dari agen kusmi berkali kali saya haturkan di akhir yaman ini mencari orang yang bisa dipercaya mencari guru yang bisa dipercaya kita ikuti sampai ke dalam surganya Allah itu sulit sekali sulit sekali lah gusmi jelas tegas orang yang dipercaya Pramilo panjenengan mukimki pun selalu sehat diparingi panjang umur ingkang saya dan survei membuktikan se-Indonesia pengamal digulufi kan 70% kita-kita yang sudah usah di atas 50 tahun 70% artinya urutan pertama yang kita cari adalah husnil khotimah dunyone mukimki dipun paringi penak wantan alam gubern dipun paringi penak dilulus dari khusus bapak alimul huda sekeluarga mukimki dipun paringi saya hasanah bejauh dunian wa akhiratan wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh syafi'ina wakurati ayyudina muhammadin shalawwaw alaihi wassalam ambiya mursalin wa ulil asmi alhamsi minna rusul wajami'il mala'ik al-mukarrobin al-fatihah shalat salat lil awliya al-mutakot timin wa mandakarna asma'ahum fi fatihatina wa mandukiru fi zikril haufilin al-fatihah syafi'ina wa murubi'ruhina kiai hamim jayuli kusmi' wa yaw jadihi bunyayimi rahimah khumwah al-fatihah diang sepah kita sedoyah bapak ibu kita ingkang sampun kabunduk rahimah khumwah al-fatihah khususun mbah nurhati demak wa yaw jadihi rahimah khumwah al-fatihah wahususun ibu ngatini rahimah khumwah al-fatihah bapak alibasar rahimah khumwah al-fatihah awimillahiminasyatan bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalom wa alam syaitina Muhammad Allahumma jali wa awladi ija'alla wa awladana min ahli min wa ahli khoyr wala taj'ali wa iyahum min ahli jahli wa ahli doyir ya Allah jadikanlah anak-anak kami khususun waladi emir faih sahbas berilmu berahlak mulia berputih pekerti baik ahli ibadah ahli akhirah ya Allah ya Allah jadikanlah anak-anak kami ta'at pada Allah ta'at pada orang tuanya dan jauhkanlah anak-anak kami dari golongan orang-orang yang rugi sesat dunyolan akhiratipun ya Allah an'isna bi mautatil ulah walwiladadis saniyah wa ahli nabil hayatil bagiyah fi hadih dunyal faniyah ya Allah nyewon datang panjenengan kami-kami ini kekuatan ketabahan menjalani kehidupan di akhir zaman ini ya Allah kiat iman istiqamah ta'at datang panjenengan bi husnil hotimah ya sahibal asma'il husnah panjenengan pemilik alam semesta ini panjenengan sang maha perkasa kami hanyalah hamba-hamba yang lemah yang kecil yang hina yang tiada punya daya kekuatan apa-apa ya Allah ya Allah kami hanya berharap mahfiruh rohmat dan rido dari panjenengan berilah kami sekeluarga khususun bapak alimul huda sekeluarga ya Allah nasyub ingkang sayi nasyub ingkang sayi bahagia fit dunya bahagia fil ahiroh bejoh fit dunya bejoh fil ahiroh wilujung fit dunya wilujung fil ahiroh washalim ni wa'iyahum min doiki dunya wa doiki yamil qiyamah fil alamina innaka hamidu majid al-fatihah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati